Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM akan segera merealisasikan program bantuan sosial produktif berupa penguatan modal bagi usaha mikro dan ultramikro sebesar Rp28 triliun untuk 12 juta pelaku usaha. Kementerian Koperasi dan UKM akan segera merealisasikan program bantuan sosial produktif berupa penguatan modal bagi usaha mikro dan ultramikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan. Anggaran tersebut mencapai Rp28 triliun untuk 12 juta UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan, stimulus bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta bagi tiap pelaku usaha tersebut masih dalam tahap pendataan. Teten menargetkan modal kerja bagi pelaku UMKM akan disalurkan pada bulan Agustus. Dirinya berharap stimulus bagi UMKM dapat menggerakkan roda perekonomian yang terdampak pandemi. Terlebih penggerak ekonomi di Indonesia 99% dilakukan oleh UKM. Yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden akan ada tambahan baru program-program penelitian dan penyelitian seorang khusus untuk UMKM. Kalau saya menurutkan, ada bantuan sosial produktif dalam bentuk modal tiba-tiba kerja sebesar Rp24 juta untuk Rp12 juta telah berusaha mikro dan ultramikro yang selama ini belum andeng. Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Kooperasi dan UKM telah memberikan stimulus bagi UMKM berupa keringanan pembiayaan seperti program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi pajak, dan pembiayaan murah. Selain itu, Kementerian Kooperasi dan UKM juga akan mengejot belanja pemerintah untuk membeli produk UMKM khususnya di sektor pangan. Dari Jakarta, Depirman Syah, IDX Channel.